Terima kasih. Penetapan panelis KPU akan memilih sendiri, tidak meminta kedua tim kampanye untuk mengusulkan, tetapi nama-nama yang kami pilih itu tetap kami sampaikan kepada kedua tim pasangan. Jadi bukan dalam kerangka minta mereka usulan nama, sebagaimana di tahap pertama dulu, tetapi tetap akan kita sampaikan bagian dari cara kerja KPU selama ini yang memang selalu berkoordinasi dengan kedua tim pasangan. Jadi tidak akan ada, tiba-tiba sudah ditetapkan sekian, nanti akan ada pengurangan seperti di depan pertama, sudah tidak ada lagi ya Pak ya? Karena dari sejak awal KPU sudah menetapkan? Ya, jadi selalu akan kita, dalam konteks ini tentu kita harus mengambil pelajaran dari tahap pertama kemarin. KPU akan lebih tegas dalam menentukan tim panelis, tapi tentu tidak mengabaikan masukan-masukan dari kedua. Kalau memang betul-betul ada informasi yang valid dari salah satu atau kedua, dua tim kampanye bahwa tim panelis yang kita sodorkan misalnya terbukti tidak netral misalnya. Ada data yang memang mendukung itu tentu harus kita terima. Jadi sifatnya mereka memberi masukan, tapi bukan mengusulkan nama. Nah, kira-kira begitu. Tapi jumlahnya? Ini adalah pendidikan politik, bagi kita betul-betul bisa memiliki.